Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Bersama kami, inilah kabar untuk Anda. Bersama kami, inilah kabar untuk Anda. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Adapun target dari sampling rapid test masal ini adalah para karyawan Mallipo Plaza Kendari dan para pengunjung Mallipo Plaza Kendari. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir dan DIM 1417 Kendari, Kolonel Infantri Al-Lamsya, Kadis Kesehatan Kota Kendari Rahmining Rumpuji Rahayu, Ketua IDI Kota Kendari Al-Ghazali Amirullah, beserta tim medis dari Dinas Kesehatan. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir saat diwawancara oleh awak media mengatakan bahwa kegiatan ini adalah lanjutan dari kegiatan serupa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari, yakni rapid test masal secara gratis mulai dari pasar-pasar tradisional hingga titik perbatasan di pelabuhan-pelabuhan yang merupakan langkah nyata pemerintah kota dalam melindungi masyarakat Kota Kendari, sehingga aktivitas masyarakat tetap aman dari ancaman wabah COVID-19. Sore hari ini kami bersama Pak Tandim, kemudian Dinas Kesehatan dan Cini melakukan rapid test sampling ya, sebanyak 100 di Ipohongi. Ini lanjutan dari aksi yang sudah kita lakukan di pasar tradisional beberapa hari yang lalu juga menyusul titik-titik perbatasan di pelabuhan ya, kita lakukan ini dalam rangka memegang perlindungan kepada masyarakat. Kita tahu hari ini aktivitas masyarakat ini kan tidak bisa kita hentikan secara total, tetap ada masyarakat yang misalnya ingin mengumumit kebutuhannya, tetapi kita ingin aktivitas itu tetap aman, tetap dalam kondisi mematuhi protokol COVID-19. Menurut Wali Kota Kendari, bahwa apabila ada yang ditemukan hasil rapid testnya reaktif, maka akan diberikan gelang yang berisi barcode sebagai tanda dan alat kontrol dari mereka yang hasil rapid testnya reaktif. Diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, serta wajib melapor ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya diadakan tes suam. Nah nanti kalau mudah-mudahan tidak, kalau ada yang ditemukan nanti positif, itu kita langsung berikan gelang tanda bahwa yang bersangkutan itu harus isolasi mandiri, kemudian harus melapor ke Dinas Kesehatan untuk kita lanjutkan nanti ke tes suam. Kalau kemudian tes suamnya dinyatakan positif, dengan terpaksa harus kita rawat di rumah sakit. Jadi ini upaya-upaya maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota, mudah-mudahan ini sedikit mengatasi rasa kejenuhan masyarakat termasuk berbagai pikiran yang mengatakan bahwa kenapa di pusat perbelanjaan atau masyarakat dibebaskan, tidak, tidak ada pembebasan tetapi kita tetap kontrol. Untuk diketahui, berdasarkan data kewaspadaan COVID-19 kota Kendare per hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 17.00, jumlah orang tanpa gejala OTG sebanyak 232 orang, orang dalam pemantauan ODP, Nihil, pasien dalam pengawasan PDP sebanyak 10 orang, dan pasien positif COVID-19 sebanyak 39 orang. Dari Kompleks Blok MBD Kendare, Jurnalis Soltraline Ismar Indarsya mengabarkan untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.